Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Tubagus Ade Hidayat mengatakan pihaknya menunggu kedatangan 5 orang tersangka lainnya atas kasus kerumunan di Petamburan Jakarta Pusat. Hal itu disampaikan setelah Sabtu pagi tadi Rizik Sihab datang ke Polda Metro Jaya usai ditetapkan sebagai tersangka. Kelima orang yang dimaksud adalah Haris Ubaidila, Ali Bin Alwi Alatas, Maman Suryadi, Sobri Lubis, dan Idrus. Tubagus berharap pemeriksaan Rizik Sihab sebagai tersangka berjalan lancar. Rizik ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya karena menyebarkan kerumunan di tengah pandemi COVID-19. Ia dijerat pasal 160 KUHP dan pasal 216 KUHP, sementara 5 orang lainnya dijerat pasal 93 Undang-Undang No. 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Terima tersangka lainnya, ya sama dengan kalau misalnya datang hari ini kita periksa hari ini. Kalau misalnya datang hari ini kita periksa hari ini, kalau tidak datang hari ini ya ada upaya yang akan kita lakukan. Karena itu terkait dalam satu peristiwa. Sudah tahu yang bersangkutan pernah dipanggil sebagai saksi tidak datang. Kemudian terbit panggilan kedua, tidak datang. Kemudian tanpa ada keterangan yang bersangkutan sebagai saksi pun perkara ini sudah terang-benerang untuk menentukan tersangkanya. Makanya kita nggak usah capek-capek harus mendatangkan yang bersangkutan sebagai saksi. Tetapkan dulu saja sebagai tersangka. Kemudian perlakuannya selebihnya adalah perlakuan sebagai tersangka. Kemudian seperti pernyataan yang sudah rekan-rekan ketahui akan dilakukan upaya paksa berupa penangkapan. Tetapi yang bersangkutan mau datang hari ini kita menyambut. Menyambut baik. Apalagi nggak ada masa kita pemeriksaan bisa berjalan dengan lancar, dengan nyaman, dan lain sebagainya. Pemeriksaan sebagai tersangka hari ini seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Kabit.